Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya, Cian pun berhadapan dengan Death Worm atau cacing kematian, makhluk mengerikan yang terus bersembunyi di bawah tanah. Meskipun tidak bisa menangkapnya pada percobaan pertama, Death Worm atau cacing kematian tidak menyerah dan terus mencoba menyerangnya dari arah bawah. Cian menyadari pergerakan makhluk tersebut dan dengan cepat menyesuaikan dirinya. Dia terbang ke udara tepat pada waktunya untuk menghindari serangan dari mulut Death Worm yang dipenuhi dengan tonjuran lidah yang menjijikan. Dengan serangan cepat menggunakan pedangnya, dia pun berhasil melukai lidah dari Death Worm memaksa makhluk itu untuk mundur ke tanah. Namun, Cian merasa ada yang aneh dengan kemunculan Death Worm di tempat itu, yang dimana itu dekat dengan benteng para kesatria. Kairam, pedang iblis yang bisa berbicara, mengungkapkan bahwa bau darah monster yang dia konsumsi membuatnya menjadi mangsa yang menarik bagi makhluk seperti Death Worm. Setelah beberapa pertukaran pendapat dengan Kairam, Cian memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang iblis tersebut. Dengan menggunakan teknik manifestasi pedang iblis, dia pun mengizinkan Kairam untuk mengambil alih tubuhnya buat sementara waktu. Membadikan kekuatan yang luar biasa yang melampaui batasan manusia biasa. Death Worm kembali menyerang lagi, tetapi Cian kali ini sudah siap. Dengan teknik pedang yang disebut dengan pedang kabut, delapan kelopat bunga berkibar, dia pun mengeluarkan delapan serangan pedang yang memotong tubuh Death Worm menjadi delapan bagian. Kekuatan pedang iblis ini dengan mudah menghancurkan makhluk yang sebelumnya tidak bisa ditembus oleh kekuatan manusia biasa. Para kesatria yang mendekati tempat kejadian tersebut nampak terkejut melihat mayat Death Worm yang sudah terpotong-potong. Aroma terbakar yang aneh telah mengisi udara, mengingatkan mereka pada makhluk dari alam iblis. Meskipun mereka penasaran, tetapi mereka tidak bisa memastikan siapa atau apa yang telah membantai makhluk tersebut. Dukver yang datang terlambat merasa familiar dengan kehadiran misterius yang muncul di depan mereka. Namun sebelum dia bisa memastikan identitasnya, sosok tersebut menghilang ke dalam kegelapan. Oke lanjut, kita masuk ke chapter 14. Pagi hari telah tiba, langit diwarnai dengan rona merah seperti biasanya. Meskipun terasa agak gelisah untuk menyebutnya pagi, bukan keaneh jika tidak ada yang mengatakan sebaliknya. Ada perasaan yang tidak jelas yang samar-samar pada hari ini. Ya, tidak seperti biasanya. Ini seperti bangun sehari setelah minum banyak dan merasa pusing dan juga kebingungan. Sian terbangun setelah malam yang cukup panjang. Dia kemudian mulai memeriksa Kairam, pedang iblisnya, yang kondisinya terselip di bawah bantal. Kairam tidur dengan nyenyak setelah sama kekacauan tadi malam. Sian teringat bahwa dia telah menggunakan manifestasi kabut hanya untuk mengalahkan satu deadworm saja. Ya, monster yang cukup berbahaya. Dan itu mengonsumsi sebagian darahnya. Jika ini terjadi pada sebulan yang lalu, maka organ dan pembuluh darahnya mungkin saja akan pecah. Di luar, terdengar suara gemerisik. Kian buru-buru membuang mayat deadworm semalam dan kini perkemahan pun penuh dengan aktivitas. Emily masuk membawa seikat bahan mengomentari betapa nyenyaknya Kian tidur. Cukup tentang itu. Ada keributan apa di luar? Tanya Kian. Emily menjelaskan bahwa mereka menemukan tubuh monster tingkat tinggi di depan pintu masuk lembah lamea. Yang membuat para kesatria sibuk memeriksa ulang fasilitas keamanan. Namun, Cian tetap tenang. Karena dia telah menggunakan teknik seni bayangan, yaitu teknik penyamaran. Untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu tentang siapa dia sebenarnya. Nah, tiba-tiba terdengar suara dari luar barak. Apakah Tuan Cian ada di sini? Ini adalah kesatria penjaga Aul Ken. Cian mempersilahkan Aul Ken buat masuk. Yang datang untuk mengawalnya sesuai dengan perintah dari Duk. Aul Ken memberitahu Cian bahwa Duk ingin berbicara dengan Cian tentang kunjungan keluarga kekaisaran yang dijadwalkan pada sore ini. Cian pun segera bersiap dan mengiputi Aul Ken ke kediaman Duk. Setelah mereka berdua telah sampai, ayahnya yaitu Dukfer menyambutnya dan meningatkan tentang kehidupannya di garis depan. Cian menjawab bahwa dia belajar banyak setiap hari dan berharap bisa menjadi sosok yang berguna di sana pada suatu hari nanti. Dukfer kemudian mulai menjelaskan kepada Cian bahwa Kaisar Dione dari kerajaan Usif Agung dijadwalkan mengunjungi garis depan dan meminta Cian untuk menjaga putri Arin Seferlerus, putri kelima kekaisaran. Cian tentunya terkejut dengan permintaan tersebut, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Dia menyadari bahwa menjaga putri Arin mungkin saja akan menghubungkannya dengan masalah besar di masa depan nanti. Namun untuk saat ini, dia memutuskan untuk mengikuti perintah dari ayahnya itu. Saat keluarga kerajaan tiba di gerbang perbatasan, Dukfer menyambut mereka dengan penuh hormat. Kaisar Dione Seferlerus terlihat mengesankan dengan pakaiannya yang siap untuk berperang. Setelah berbahasa basi, Kaisar memperkenalkan putri Arin kepada si Cian. Cian dan putri Arin saling memandang, dan meskipun Cian merasa cemburu, dia berusaha untuk tetap tenang dan menjaga sikap-sikapnya. Dengan senyum misterius, Cian melangkah keluar, siap untuk menghadapi tugas barunya. Dia tahu bahwa banyak hal yang perlu dia khawatirkan, tetapi untuk saat ini, dia akan fokus menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya. Oke lanjut kita ke chapter 15. Putri Arin Seferlerus, putri kelima ke Kaisaran Usif, adalah anak bungsu Kaisar. Meski berada jauh dari garis suksesi tahta, dia tidak puas dengan kehidupan tanpa ambisi. Arin merasa bertanggung jawab sebagai anggota keluarga kerajaan dan juga kekasih dari Kaisar. Namun pandangannya sesekali membuat orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Beberapa orang mencurigai dia bahwa dia berambisi untuk naik tahta atau terpengaruh oleh faksi pemerontak. Arin sering mendengar nasihat untuk tidak bertindak dari Abi Dalem, bangsawan bahkan dari Kaisar sendiri. Namun dia menolak untuk menjalani kehidupan yang nyaman hanya karena dialah yang termuda. Dia memutuskan untuk membuktikan dirinya, bahkan meminta izin secara pribadi kepada Kaisar untuk pergi langsung ke garis depan. Meskipun awalnya permintaan dia ditolak, tekadnya yang kuat membuat Kaisar mengalah dan mengizinkannya untuk ikut serta ke garis depan. Sebagai seorang putri, Arin merasa wajib mengkhawatirkan keamanan negara dan berkontribusi pada perdamaian benua. Dia merasa telah tumbuh dewasa dan terus berusaha menjadi putri yang lebih baik. Namun pertemuannya dengan Qian Ver, putri bungsu dari Duk Ver, mengubah segala-galanya. Qian yang awalnya dianggap tidak kompeten, berhasil mendapatkan pengakuan dari Patriar melalui usahanya sendiri. Ketika bertemu dengan Qian yang menunjukkan sikap percaya diri di hadapan Kaisar, Arin seketika merasa takjub. Meskipun Qian terlihat seperti anak lelaki berumur 10 tahun lainnya, aura kedewasaan yang dipancarkannya membuat Arin merasa terasing dan cemburu. Meskipun Arin juga berusaha setiap hari untuk meningkatkan dirinya, kehadiran Qian membuatnya merasa tidak adil. Dalam perjalanan Kaisar yang berlangsung lancar, Arin pun nampak terpesona dengan pemandangan di garis depan. Ketika mereka tiba di tebing kering, Arin bertanya kepada Qian tentang sungai darah yang berwarna merah karena cairan tubuh dari para monster. Keingin tahuannya membuat Qian menjelaskan bahwa sungai tersebut menghubungkan saluran utama Lembah Lamea dan mengarah ke alam iblis. Ketika sinyal kemucuan monster muncul, Duke memprioritaskan keselamatan dari Kaisar. Tetapi Kaisar Dione ingin bertarung sendiri. Dengan cepat, para kesatria pun mengikuti perintah dari Duke Ver untuk memusnahkan monster. Arin yang bingung kemudian bertanya kepada Qian tentang situasi tersebut. Meskipun mereka disarankan untuk mundur, tapi Arin bersikeras ingin mengamati pertempuran sebagai putri kekaisaran. Qian dengan tegas memperingatkan Arin tentang bahaya yang ada dan tanggung jawab yang harus dia emban. Setelah memperingati sang putri, Qian pun segera menuju lokasi kejadian untuk memenuhi tugasnya. Oke lanjut kita ke chapter 16. Situasi ini terselesaikan lebih cepat daripada yang diharapkan. Makhluk iblis yang muncul adalah siput besar. Sejenis makhluk iblis tingkat menengah berbentuk siput reksasa yang hidup di kawasan hutan terpencil di bagian barat. Siput-siput ini mengeluarkan cilan asam berkonsentrasi tinggi yang dapat melalui kulit saat bersentuhan. Serta mengeluarkan bau menyengat jika tidak segera ditangani. Nah oleh karena itu, pengendalian dini sangatlah penting. Di bawah komando dari Dukfer, operasi pemurnian pun akhirnya dilakukan. Berhasil menghilangkan siput besar dan mencegah penyebaran kontaminasi. Dengan bantuan tambahan dari tentara kekaisaran, tugas ini pun diselesaikan lebih lancar. Kaisar Dione menyuruhkan pedangnya sambil tertawa kecil. Aku tidak merasa semudah dunduh, katanya. Dukfer yang berada di dekatnya, mengingatkan sang kaisar untuk kembali ke belakang setelah tugasnya telah selesai. Kaisar Dione bertanya tentang keselamatan putrinya. Para kesatria memberitahunya bahwa sang putri telah mundur dengan aman tanpa ada masalah satupun. Dengan lega, kaisar memutuskan untuk segera menuju ke tempat putrinya telah menunggu. Arin sang putri menyambut kaisar dengan senyum lega di kam belakang. Meskipun lega meletayahnya tidak terluka, tetapan Arin terhadapnya penuh dengan rasa jejik yang meningkat. Tetapannya menandakan persahabatan yang berubah menjadi kebencian. Ketika keributan meredah, matahari pun mulai bergeser ke ufuk barat. Dukfer mengusulkan agar kaisar kembali ke Velias, tetapi kaisar memutuskan untuk menghabiskan satu malam di kem belakang. Meskipun bermalam di garis depan berbahaya, kaisar menegaskan bahwa dia tidak butuhkan perawatan mewah dan ada hal yang perlu dibicarakan. Nah, pada malam itu, kaisar dan Duk pun berbincang sambil menikmati minuman. Pembicaraan mereka beralih ke putra Duk, yaitu Cian, yang dipuji langsung sama kaisar. Namun kaisar kemudian mengungkapkan kekhawatirannya tentang insiden pembunuhan yang menargetkan bangsawan korup di seluruh kekaisaran. Dia mencurigai keterlibatan pengikut kabut hitam. Kaisar kemudian meminta kepada Duk untuk melindungi putri Arin jikalau sesuatu hal terjadi kepadanya, memastikan bahwa putrinya bisa hidup sebagai warga sipil biasa. Di tempat lain, hujan deras mulai turun saat malam tiba. Di dalam barak, Emily bertanya kepada Cian tentang pengalamannya mengawal sang putri. Emily kecewa dengan sikap dari Cian yang acuh tak acuh. Cian kemudian bersiap untuk keluar berolahraga meskipun masih hujan. Tetapi langkah kaki yang mendekat membuatnya berhenti. Putri Arin tiba-tiba saja muncul di depan pintu baraknya, meminta untuk berbicara berduaan dengan Cian. Oke lanjut, kita masuk ke chapter 17. Kaisar usif dari kekaisaran yaitu Dionysia Verlerus memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Diana Kwezel, permaisuri pertamanya yang telah meninggal. Dan permaisuri saat ini adalah Chasandra Nepelis, putri kelima yang dikenal sebagai keturunan Marquiset yang telah jatuh. Sebenarnya adalah putri dari seorang selir. Meskipun diakui secara pribadi oleh Sang Kaisar, dia tidak mendapat perlakuan yang sama dengan saudara-saudaranya. Dia dikeluarkan dari istana karena adanya konflik internal dan dia meninggal tanpa pencapaian yang berarti. Cian yang telah ditinggal di sini sejak sebulan bersama seorang pembantu, terlibat dalam percakapan dengan seorang putri. Yang tiba-tiba saja dipotong oleh kehadiran tanggapan acuh dari Cian sendiri. Arin, sang putri, ingin minta maaf atas perilaku tidak pantasnya sebagai seorang putri. Namun Cian juga minta maaf atas segala kekasarannya. Saat percakapan berlanjut, Arin mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan berbagai pengalaman sebelum mendaftar di akademi. Cian bertanya mengapa dia datang ke garis depan, dan Arin nampak ragu-ragu sebelum akhirnya dia pun menyampaikan keinginannya untuk berguna bagi negara sebagai seorang putri. Cian tanpa menunjukkan kepentingan yang besar, memasang penghalang privasi untuk percakapan mereka berdua, menjaga privasi pembicaraan mereka berdua dari orang lain. Arin di sini menyatakan keinginannya untuk berkontribusi kepada kekaisaran. Tetapi Cian malah meragukannya, mengingat realitas keras kehidupan dari kekaisaran. Dia menyarankan agar Arin mengambil tahta jika benar-benar ingin berguna bagi negara. Nah, saat suara alam monster tiba-tiba saja terdengar, mereka pun mendapatkan kabar bahwa monster telah menyerang, dan Arin harus segera mengungsi. Oke lanjut, kita masuk ke chapter 18. Dupfer merespon dengan cepat saat suara kembang api memecah tengah malam, mengganggu kedamaian malam dimensinya. Dalam sekejap, dia pun sudah keluar bersama dengan Eulken, salah satu kesatria penjaga setianya. Mereka berdua berlari menuju sumber kehebohan. Mereka berusaha mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Saat Eulken meluparkan serangan troll di dekat kem, Dupfer segera menyadari seriusnya situasi. Dia pun bertanya kepada para juridnya mengenai jenis troll apa yang mereka hadapi saat ini. Dan Eulken menjawab bahwa troll yang muncul adalah troll tingkat rendah hingga tingkat menengah, tetapi sepertinya ada beberapa iblis yang berada di tingkat tinggi juga. Mengikuti di belakangnya, Keisar Dione akhirnya muncul, bersenjata lengkap dan siap untuk bertempur. Kehadirannya menambah kepercayaan diri, tetapi wajahnya yang memerah menunjukkan pengaruh alkohol yang mungkin sedang dirasakan saat ini. Meskipun Dupfer meminta evakuasi segera, Keisar Dione justru memilih untuk bersiap-siap untuk bertempur. Dengan anggunnya, dia pun mulai membaca mantra perlindungan, mempersiapkan pasukan untuk pertempuran yang akan datang. Sementara itu, kesatria penjaga yang setia kepada Dupfer bergerak dengan sangat cepat, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin dekat. Namun ketika getaran yang tidak dikenal dirasakan dari bawah tanah, ketegangan di antara mereka menjadi semakin meningkat. Troll, iblis tingkat tinggi alangkah, muncul di depan mereka. Dupfer dan Keisar Dione segera menyadari bahwa situasi menjadi lebih serius daripada yang mereka perkirakan. Dalam usaha untuk melindungi Putri Arin yang mereka tahu berada di perkemahan, mereka pun memobilisasi pasukan mereka. Namun dalam kekacauan yang sedang berlangsung, Cian pendamping setia dari Putri Arin dengan cepat mengambil alih situasi. Dengan keberanian dan keputusan yang tegas, mereka berdua berusaha melindungi Sang Putri dari ancaman yang semakin mendekat. Membawa pertarungan itu ke tingkat yang lebih intens lagi. Terima kasih telah menonton!